Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan reading lagi, setelah semalam aku ghosting kalian, tidak reading, sorry ya, ada kepentingan. Oke, malam ini misteri reading, kita belum tahu temanya, nanti biarkan alur cerita dan kartu yang bertebaran, yang menceritakan apa tema kita hari ini. Seperti biasa, sebelum reading, kita akan ritual candle untuk mengirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Seperti biasa, sebelum reading, aku akan mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapat pesan positif dan manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalin aja. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, ngasih tips buat aku, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, sambil cek energy, kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya, bisa saja risonet. Bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet bacaannya cocok, tapi jika tidak risonet, jangan dipaksakan ya, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang ingin personal candle juga, langsung aja klik link yang ada di bawah nomor WA-ku. Tolong yang mau personal reading, berkali-kali aku bilang, jangan telpon chatting saja, oke? Konektor antara kamu sama dia ada Ten of Swords, luka, kecewa, ghosting. Ada seseorang yang meninggalkan luka yang dalam, dalam hubungan tersebut atau hubungan ini. Dan ada yang Galon alias gagal move on. Cek, oke, kita cek energi dia di sini, ada King of Swords. Lagi overthinking yang aku lihat, lagi banyak melakukan suatu perencanaan di dalam benak dia, ya. Ada beberapa di antara mereka yang lagi mungkin mengasingkan diri, atau menarik diri, butuh ketenangan, butuh healing, atau butuh suasana baru, ya. Di sini kalau aku lihat, lagi benar-benar butuh pencerahan dalam overthinking-nya. Lagi berkecamuk atau berjibaku dengan pikirannya. Energi melawan pikirannya juga kuat. Antara hati dan perasaan, lagi dia tentang di sini. Ada energi twin flame antara kamu sama dia. Dan di sini kalau yang aku lihat, ada energi ingin merangkul kembali. Ada pemikiran-pemikiran yang terkoneksi kepada energi kalian, ya. Artinya memang mungkin apapun kondisi, alasan hubungan kalian, di sini memang ada situasi perasaan yang masih ada. The Star lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, ya. Ini doa dan pengharapannya kalau aku lihat, minta diberi jalan untuk di, apa ya, dikabulkan dalam satu titik pertemuan, atau satu titik komunikasi, nih, ya. Cuman dia memang orangnya keras kepala, ya. Sudah overthinking, benarnya sudah ada pikiran pengen tertuju kembali kepada seseorang, atau pengen terkoneksi kembali. Tapi masih bersih keras untuk menahan diri. Jadi kayak dia masih nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi pada diri dia. Itu. Banyak yang dia tahan di sini, aku lihat, ya. Kemudian ada three of one, energi kalian. Energi penantian, mengamati, memantau. Gitu, kalau secara perasaan terhadap seseorang tersebut, sementara kalau ini energi untuk diri kalian sendiri. Aku lihat ada transformasi yang ingin kalian lakukan. Ada tujuan hidup, atau tujuan apapun itu, yang ingin kamu datangi. Atau ingin kamu tuju, ya. Cuman di sini aku nggak tahu. Ada sedikit keraguan mungkin, atau sedikit pertimbangan untuk menuju situ. Sanggup nggak sih, kira-kira ada hambatan nggak sih, seperti itu, ya. Planning-nya sudah besar, hanya saja pelaksanaannya masih agak slow motion, ya. Kemudian ada is of short, ada pemikiran-pemikiran baru, nih. Dalam diri kalian, ingin keluar dari satu zona yang mungkin saja menurut kamu, itu kalau nggak ditinggalin, itu akan membuat kamu tenggelam. Jadi ada energi ingin melakukan suatu kebangkitan. Kebangkitan. Ingin bangkit dari situasi yang terpuruk di masa lalu, ya. Jadi kayak kalian lagi benar-benar dapat pencerahan, nih, di sini. Kemudian di sini ada three of pinnacles. Banyak yang lagi sibuk. Ya, sibuk meningkatkan keuangan, sibuk dengan kebahagiaan sendiri, healing sendiri. Atau banyak yang lagi mulai merencanakan hal-hal baru, merenda hal-hal baru. Ada juga yang sedang, apa ya, melakukan pertemuan-pertemuan. Baik ini mungkin pertemuan di bidang pekerjaan, atau pertemuan-pertemuan dengan orang baru. Lagi mencari-cari siapa sih yang benar-benar nyaman atau cocok buat diri kalian. Ada yang kalian rajut kembali di sini, dalam diri kalian. Oke, kita lihat situasi kalian. Udara di tempat kalian gimana? Di Bali, buah, anasnya minta ampun. Buat kalian yang di Bandung, ya. Yang kemarin kena badai, aku turut berduka. Mudah-mudahan yang lagi nonton semuanya baik-baik saja. Oke, di sini ada Clinging. Clinging. Jarang keluar ya kartu itu. Tumben hari ini keluar. Confusion. Oke, kemudian ada Time. Haa, second chance. Tinking. Ada yang kangen sama kalian. Hopeless. Bottom of the deck-nya di sini ada Sorrow. Ya, Lost, Grief, Depression. Ada hubungan yang mungkin sudah berlalu. Sudah lewat. Tapi energinya masih melekat. Ya, ada yang sudah kehilangan. Tapi bayangannya belum hilang. Seperti itu. Ada yang sudah ghosting, tapi aromanya masih nyengat di hidung. Sorrow. Penderitaan yang ditinggalkan oleh salah satu pihak dalam hubungan ini. Ya, Clinging di sini ada Holding on, Obsessing, Spying. Ya, hubungannya terlalu penuh dengan yang namanya Obsessy. Obsessy itu biasanya pasti impact-nya Controlling, Stalking, Spying. Kecurigaan-Kecurigaan-Kecurigaan, ya. Ada yang ditahan dalam hubungan ini walaupun mungkin sudah menemukan sesuatu dari hasil observasi atau spying tadi atau stalking tadi. Cuma kayak mencoba untuk mengikuti skenario atau mengikuti alur, mengikuti arus yang dia bawa dalam hubungan ini. Entah karena perasaan kesal atau perasaan penasaran atau memang ya sudah lah kalau bisa tutup mata dengan situasi di belakang ya kenapa enggak. Yang penting aku lanjutin aja hubunganku sama dia. Seperti itu, ya. Oke, kemudian sini ada Confusion tentang Unsertain, Unclear, Unsure. Ada hubungan yang lumayan membingungkan ya. Ada hubungan yang tidak tuntas. Hubungan yang tidak penuh dengan keyakinan. Banyak keraguan-raguan dalam hubungan ini. Jadi, ini hubungannya belum beres, belum selesai. Ada validasi mungkin, ada penjelasan, ada utang, ada ini, ada itu yang enggak tuntas. Ada janji bahkan yang paling ringan, yang tidak tuntas dalam hubungan kalian. It's mean, kalau sesuatu yang belum tuntas berarti banyak yang di-ghosting. Kalau sudah enggak di-ghosting atau kalau sudah tuntas, biasanya kan dibicarakan dengan baik-baik. Kita enggak bisa bersama lagi, kita bubaran, kita begini-begitu. Maka clear ceritanya. Tapi di sini banyak yang enggak clear, ya. Time, di sini ada waiting, cycle, moment. Ini ada seseorang yang rindu sama kalian, mulai mengenang momentum-momentum ketika bersama kalian. Dan ada kebingungan juga dari orang tersebut karena merasa, kenapa cycle-nya enggak putus-putus dari kamu. So, kalau kalian berpikir dia sedang berbahagia di luar sana, kalian salah. Sebagian ya, enggak semua. Karena walaupun terlepas apapun yang dia lakukan bersama siapapun dia di sana, yang aku lihat dia di sini masih mengingat kalian. Mungkin hampir mirip-mirip, beda tipis sama kalian. Time ini juga tentang hubungan yang buang waktu, waiting. Banyak PHP-nya, banyak janji-janji yang tidak diselesaikan atau tidak ditepati. Thinking, ini ada bacaan tuh, silhouette. I miss you, miss you too. Seseorang lagi merindukan kamu, ada yang mulai membuat satu perencanaan atau membuat satu planning. Bahkan kalau sekarang misalnya di antara kalian masih stalking, ngintip dia, yaudah. Kalian lagi adu mekanik, dia juga stalking kalian kok. Hopeless di sini ada sinking, despair tentang falling apart. Ada hubungan yang sepertinya tadi. Karena sudah tidak ada kejelasan, sudah tidak ada hal-hal yang kayak ini punya peluang, ini punya potensi untuk menjadi satu hubungan yang solid. Maka di sini salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, walaupun merasa terikat, walaupun merasa melekat, tapi hopeless, kayak menyerah. Atau kayak, aduh ini kayaknya enggak ada harapan deh hubungan. Jadi hubungan yang bisa dikatakan ya pesimis ya. Kita lihat dari tarotnya. Hmm, sorry. Bentar ya, masuk angin. Ada Nine of Cups. Cancer Scorpio Pisces. Kemudian ada Magician. Kemudian ada Three of Pentacles. Kemudian ada Five of Pentacles. Virgo Taurus Capricorn. Kemudian ada The Chariot Cancer. Ini buat di bawah ya. Hubungan antara kamu sama dia nyaman. Orangnya romantis nih, orangnya nyaman, orangnya humble, orangnya pokoknya beda deh. Orangnya penuh dengan ide, orangnya penuh dengan kreativitas. Ada aja caranya bisa membuat kamu tertawa, membuat kamu terhibur. Tapi, seseorang ini juga mempunyai sisi, apa ya, kayak punya kepribadian itu dua. Ada sisi gelap, ada sisi terang dalam diri dia. Ketika dia baik, dia baik sekali. Dia akan mengorbankan apapun yang bisa dia korbankan untuk seseorang yang menurut dia pantas dan layak. Tapi, ketika dia memang di situasi kumat atau di situasi membagongkan, ya, maka dia juga gak segan-segan untuk berkata kasar. Gak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak membuat nyaman atau bahkan tersinggung menyakiti perasaan atau sedih buat kamu. Seperti ini. Orangnya penuh dengan trik, tipu daya muslihat. Orangnya penuh dengan, apa ya, penuh dengan inovasi-inovasi yang ke arah negatif, sih, kalau aku lihat. Jadi, kayak dia punya playing victim, ya. Dia bisa kayak hari ini ngomong A, besok ngomong B, atau kata-katanya suka gak sinkron. Apa yang dia ucapkan hari ini beda, hari esok beda, seperti itu, ya. Jadi, banyak alasan-alasan yang menurut kamu pastinya gak make sense atau gak masuk akal dengan apa yang dia berikan. Seperti itu, ya. Beberapa di sini dengan three of pentacles, mungkin ada beberapa yang dari ruang lingkup pekerjaan, ya. Mungkin bertemunya karena urusan pekerjaan, atau memang kalian satu kantor atau ruang lingkup kerja, lah. Katakan seperti itu. Di sini yang aku lihat orangnya memang pekerja keras, tapi ada sisi negatif dalam diri dia. Walaupun dia pekerja keras, tapi dia gak memperdulikan kerja keras itu apakah dia dapatkan dengan cara yang selayaknya atau dengan cara instan. Seperti itu, ya. Karena di sini ada five of pentacles, nih. Ada yang sudah ditinggalkan, tapi dia membawa sesuatu dari kamu. Entah ini hutang, pihutang, atau memang dia memanfaatkan kamu secara finansial. Mungkin kamu jadi sumber kontribusi yang terbesar dalam diri dia, atau ya katakanlah kamu mesin ATM berjalannya, ya. Ini pengghostingan besar-besaran terjadi dalam hubungan kalian, nih. Banyak sekali yang di-ghosting kalau aku lihat. The Chariot, orangnya masih pelin-pelan, ya. Orangnya, apa ya, orangnya lumayan enerjik sih kalau aku lihat. Cuman saking enerjiknya itu dia terlalu cepat ngambil keputusan tanpa berpikir panjang, tanpa disaring dulu. Jadi kadang-kadang berujung pada penyesalan dalam diri dia ketika dia mengambil sikap padahal dia belum siap dengan konsekuensi. Kalau dia melakukan hal itu, itu akan seperti apa nantinya? Misalnya kalau berantem ngomongnya putus, putus, cerek, cerek. Tapi ternyata nanti setelah itu nyesel, tapi bingung. Akhirnya harga diri dipertaruhkan, pride dipertaruhkan. Nah, di sini mungkin ada satu titik. Titik limit lah dalam hubungan kalian, entah ini karena keseringan atau karena gengsi tadi, karena ego tadi. Membuat kata-kata terakhir dalam hubungan kalian tersebut menjadi sesuatu yang sulit untuk ditarik kembali. Makanya energinya ngambang. Ya, walaupun dia kangen banget di sini. Walaupun dia ibaratnya masih memikirkan kamu, tapi dia mencoba menahan diri. Sekuat tenaga. Hmm, tuh dia. Oke, kita lanjut. Di sini ada King of Sword. Tuh, dua King of Sword. Energi dia. Gemini, Libra, Aquarius. Lagi overthinking berat tuh dia. Lagi cari strategi, cari cara, cari ide. Semua dicari-cari. Tuh, weh, weh. Di sini ada Queen of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Mau masih punya perasaan nama kalian. Atau masih mikirin kalian lah, katakan. Ingat ya, kalau punya perasaan bukan berarti memiliki. Jangan salah kaprah. Two of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi juggling. Lagi galau dia. Ada Four of Pentacles. Lagi stuck. Kemudian ada Peco. Venacle nyesel. Pengen minta maaf. Yang jelas kangen nih. Kemudian energi kalian di sini ada justice. Ada final decision yang sepertinya akan kalian buat di sini. Tentang bagaimana menentukan sikap. Walaupun mungkin kamu ngerasa 50-50 nih. Di satu sisi dia memiliki sisi positif atau sisi baik. Di satu sisi mungkin juga ada nilai tidak baiknya dalam diri dia. Mungkin ini yang akan menjadi berat pertimbangan saat kamu ingin mengambil sikap atau mengambil keputusan. Tapi yang aku lihat di sini ada sesuatu yang bisa dikatakan memang mau, tidak mau, suka, tidak suka dengan tegas harus kamu selesaikan. Baik ini terhadap diri kamu sendiri ataupun terhadap koneksi kamu sama dia. Itu ya. Kamu ingin kejelasan, kamu ingin bukti, ingin ini, ingin itu setelah sudah mengetahui atau sudah mendapatkan itu semua dan aku rasa kamu akan memfiniskan energi dia atau hubungan ini. Ya. Paling kalau ngintip-ngintip, kepo-kepo ditarot ya sekedar gitu doang. Oke, kita lihat ya. Aku mau lihat di sini, seseorang ini lagi overthinking banget. Kadang-kadang dia mencari kabar, mencari tahu tentang kamu ya. Cari kabar burung nih, sekarang kamu gimana? Dia gimana? Entah dia ngecek sosial media kamu, entah secara langsung atau seperti apapun. Ya. Di sini juga banyak yang LDR, hati-hati, banyak scammer atau hati-hati banyak yang mulai pakai akun fake untuk melihat keberadaan kamu. Kenapa sih dia masih lihat, masih stalking, atau dia masih cari tahu tentang kamu. Karena di sini ada Queen of Cup, dia masih memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu, karena dia juga masih memiliki rasa terhadap diri kamu. Whatever, apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Saat ini kalau aku lihat dia lagi juggling. Dia lagi membalancing atau menstabilkan dirinya untuk benar-benar bisa merealisasikan apa yang menjadi buah pemikiran dia untuk satu tindakan. Untuk sebuah tindakan. Ya. Karena di sini dia lagi mikir-mikir nih. Ya. Siapa yang lebih berat, siapa yang lebih berani, siapa yang lebih kuat, ibaratnya gitu. Ini kayak memang ada adu mekanik, kalian tuh sama-sama nunggu, sama-sama jaga gengsi, sama-sama kayak. Di sisi kamu mungkin udah merasa udah keseringan, minta maaf, atau sudah keseringan kamu yang memulai dulu, kenapa kali ini nggak dia. Sementara di satu sisi dia, yang aku lihat, dia sudah keseringan kamu yang memulai dulu, maka dia juga menunggu. Kok kali ini belum dimulai-mulai lagi ya, kenapa ini? Jadi saling menunggu. Itu dia energi kalian. Sementara di satu sisi dia sekarang sedang stuck. Apalagi ya, misalnya dia-dia adalah orang-orang yang tadi, ini sebagian besar ada seseorang yang biasanya kamu yang menjadi support system tadi, dia stuck dengan hal-hal yang mungkin setelah nggak ada kamu ya dia susah. Ya, susah untuk mendapatkan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang. Nah, dari sesuatu yang susah tadi, dari sesuatu yang ambiar tadi, dalam diri dia muncullah kesadaran-kesadaran bahwa, Oh, ternyata sama kamu itu lebih enak, sama kamu itu lebih nyaman. Ya, aku rindu saat ini dengan situasi-situasi masa lalu. Aku rindu ketika kamu memberikan perhatian, atau dia rindu ketika misalnya hal-hal lain yang kamu berikan. Seperti itu. Ya, bahkan di sini ada page of pinnacle, ada keinginan untuk minta maaf, ada perasaan menyesal. Ya, ada hal-hal yang menurut dia selama ini memang mungkin dia sadar bahwa dia yang melakukan kesalahan. Makanya nggak heran di sini kartunya ada two of cup dan the star. Artinya memang seperti ada satu dalam diri dia itu kayak, aku ingin kembali, aku ingin memperbaiki hubungan, atau aku ingin memperbaiki silaturahmi, seperti itu. But so far sejauh ini yang aku lihat sih itu rasa rindu yang kuat dalam diri dia. Tapi dia tahan. Dia menahan-nahan sekuat apa yang dia sanggup. Itu kan. Pride-nya terlalu besar, ya. Sini. Jadi walaupun dia sedang rindu sama kamu, mau bilang apa, hidup itu terus berjalan. Hidup itu realitanya ya sudah. Ya gitu. Dia melanjutkan kehidupan dia, dia melanjutkan hobi dia, dia melanjutkan apa yang menurut dia perlu untuk dia perjuangkan. Ya, temanya apa nih? Dia sedang menahan rindunya kepada dirimu. Jadi dia memilih untuk, ya sudah ditahan aja. Terkurung dalam zona yang tidak nyaman, tapi dia nyaman-nyamankan. Kita lihat alasannya kenapa dia menahan rindu terhadap diri kamu. Oh, ada The Star lagi. Ada Five of Cups, Cancer Scorpio Pieces. Ada The Star Aquarius. Ada Ten of Pentacles, Virgo Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of Pentacles, Two Four of Pentacles juga. Virgo Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Cups, Cancer Scorpio Pieces. Tuh, pengen ketemu, pengen renewal, pengen union. Cie, cie. Alasan dia menahan rindu apa terhadap diri kalian. Di satu sisi ada kesadaran dalam diri dia bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah mengecewakan kamu. Dia pernah membuat kamu menangis. Dia pernah menyia-nyiakan apa yang kamu berikan terhadap diri dia. Dia pernah merasa bahwa apa yang kamu berikan, doa dan pengharapan atau apapun juga, itu kayak hanya sekedar pepesan kosong atau omong kosong belaka. Jadi hidup dia terlalu logika. Jadi harapan kamu bahwa suatu saat nanti kita bisa begini, kita bisa begitu. Apa yang sudah kamu planningkan, apa yang sudah kamu rencanakan, semua dianggap seperti kayak bualan aja. Jadi kayak, kenapa sih dia menahan aja rindunya daripada menyampaikan, daripada bahkan datang sekalipun. Karena tadi banyak sekali hal-hal yang dia tepis ketika kalian bersama. Jadi kayak, kalaupun datang nih harus benar-benar nekat. Harus tebalin muka. Menahan rindu kenapa? Karena kangen untuk bersama lagi, tapi dia tahu sepertinya ada sesuatu yang mengganjel di dalam hubungan kalian. Kangen nih, ingin bertatap muka lagi, atau katakanlah ya memang ingin terkoneksi kembali. Tapi seperti apa? Dia tahu mungkin ada tembok besar antara kamu sama dia. Makanya dia lebih memilih untuk menahan. Dia juga menahan rindu karena di sini dia stuck. Diam di tempat, nggak bergerak. Mungkin beberapa di antara mereka ya, misalnya mengelakukan aktivitas dalam kehidupannya, mendapatkan apapun cuan dalam hidupnya, tapi ada kehampaan di sini. Aku punya ini, punya itu. Tapi kok rasanya ada yang kosong ya? Kok rasanya stuck ya? Apa sih yang membuat dia stuck? Apa sih yang membuat dia merasa kosong dan hampa? Ternyata adalah diri kamu. Bahkan di sini sebenarnya dia menahan diri banget, karena keinginan untuk bertemunya kuat loh. Tapi cuma di sini ada kesadaran, apalagi buat mereka-mereka yang menghadirkan situasi third party. Dan mungkin dia rindu sama kamu, tapi dia takut kalau memang saat ini beberapa di antara mereka ada yang belum menuntaskan hubungannya dengan yang lain. Atau katakanlah dia masih bersama yang lain, tapi juga dia rindu sama kamu. Dia tahu kalau dia datang lagi pun, ini hanya akan mengulang sirkel atau siklus yang sama seperti sebelumnya. Dibilang rindu-rindu, tapi ujung-ujungnya kalaupun dia memberanikan diri, nanti masuk lagi ke third party. Akhirnya nggak tuntas-tuntas lah hubungan kalian, gitu lagi, gitu lagi. Apalagi nih buat kalian-kalian yang sudah di posisi tegas, sudah di posisi justice. Artinya, kalian benar-benar sepertinya nggak akan main-main. Kalau kamu kali ini mau datang, rindu boleh. Tapi apa yang akan kamu bawa untuk rasa rindu itu? Mungkin kamu akan berpikir, kalau mau rindu, mau benar, mau serius, kali ini buktikan. Jangan cuma ngomong aja. Mau validasi. Bahkan mungkin ada di antara kalian, kalau memang kamu udah nggak sama dia lagi, mana surat cerainya aku mau lihat? Mana bukti kalian berpisahnya? Baru aku mau terima lagi. Jadi kayak ini udah bukan main-main lagi dalam diri kalian. Dan aku rasa dia tahu itu. Karena di sini terlalu banyak energi keseringan disakitin. Akhirnya baal. Itu, ya. Kita cek perasaan dia ke kamu, ya. Hai, pries dis. Kemudian The Lovers. Nah, tuh lihat. Gemini. Perasaannya ke kalian, tuh. Senyum-senyum. Senyum-senyum kalau si Bagong masih kangen. Terus ada The Strength. Ayo. Tutup. Gak ramah lingkungan. Ah, 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 ah. Sorry. Kemudian ada The Will. Banyak stalking nih ke kamu. Kemudian ada Egg of One. Tuh, pengen komunikasi. Uh, so sweet banget kartunya. Energi dia saat ini ada S of Cup. Tuh, ingin menawarkan perasaannya ke kalian. Ya, ingin memulai New Beginning lagi. Maukah kau terima cintaku lagi? Adinda or kakandaku. Senyum-senyum. Minum, ah, bentar. Perasaan dia ke kamu disini ada High Priestess. Dia merasa stabil sebenarnya. Ya. Bahkan disini dia merasa bahwa dia ada satu sisi dalam diri dia tersadarkan ketika dia sudah tidak bersama kamu. Dia tahu bahwa ada sisi positif ya dalam hubungan kalian. Walaupun mungkin selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Atau ada hal-hal yang tidak sinkron satu sama lain. Tapi disini ada kesadaran dalam diri dia bahwa ada penerimaan bahwa namanya satu hubungan itu pasti gak selamanya idealis. Gak selamanya seseorang itu perfect. Gak selamanya seseorang itu yang kayak baik aja terus. Jadi kalau mau nerima seseorang itu harus satu paket. Entah ini kebaikannya, entah ini keburukannya, kelebihan atau kekurangannya. Ya, perasaan dia ke kamu disini sebenarnya aku lihat mulai ada balancing dalam diri dia. Mulai dapat teguran-teguran. Akhirnya dia mulai memaknai arti pertemuan dia sama kamu. Arti hadirnya diri kamu dalam kehidupan dia. So, the lovers, ibaratnya dia masih memiliki ketertarikan, masih memiliki rasa sayang, atau masih memiliki rasa cinta terhadap diri kamu. Perasaannya sekarang strength, lagi ingin memberanikan diri. Ya, lagi mengumpulkan kepercayaan diri. Mengumpulkan power untuk mampu bisa meluluhkan kamu. Perasaannya ke kamu the will. Dia merasa beruntung bertemu sama kamu itu adalah something different. Atau sesuatu yang berbeda dari kehidupan dia. Jadi, kayak sekalipun dia memiliki ambisi di luar sana, menemukan yang menurut dia lebih dari kamu, atau menemukan yang lebih nyaman dari kamu, dan lain-lain, ternyata mungkin dia tidak menemukan. Artinya, lagi-lagi pikirannya akan tertuju kepada diri kamu. Kemudian di sini ada ache of one. Artinya, perasaan dia ke kamu itu memang masih ingin datang, masih ingin komunikasi. Ini bisa jadi sesuatu yang cepat ya, dalam progres, tindakan, action, atau sesuatu yang akan dia lakukan terhadap diri kamu. Apalagi tadi juga ada the chariot tuh. Jadi, mungkin beberapa di antara kalian, ya akan kehadiran dia lagi, tapi nggak semua. Nah, nanti aku dituntut. Mami, kok dia nggak datang-datang? Mana nih katanya mau datang? Kita cek yuk perasaan terdalam dia. Bukan perasaan, pesan yang ingin dia sampaikan. Karena yang aku lihat, ini orang lagi menahan rindu banget. Pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Apa ini? Aku tahu kita akan bersama. Kemudian ada, aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. Tuh, makanya dia menahan rindu. Karena dia belum siap menahan untuk bertemu sama kamu. Kok jadi ngeblank? Aku sedang memikirkan banyak hal sekarang. Ini dia, mungkin lagi banyak masalah, atau masih banyak hal-hal yang harus dia prioritaskan, ya. Makanya disini tadi ada King of Shot 2, lagi overthinking banget. Oke, kemudian disini ada. Tolong tunjukkan kalau kamu memang sayang sama aku. Terus kamu jawab. Gimana cara nunjukinnya, wong kamu nggosting aku, toh? Masa aku mau nunggu terus? Sampai kapan? Sampai hari raya monyet, atau ladang gandum, berubah menjadi koko krans. Mana tadi? Sudah dibuka. Ah, ini dia. Kemudian ada, aku tidak mau menyakiti kamu. Nah, yakin. Tapi sudah terjadi, pastinya, ya. Bottom of the deck-nya dia adalah, aku memilih meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Ini tentang kecurigaan atau miskomunikasi, ya. Jadi dia takut. Kalau kamu yang duluan ninggalin dia, mending dia bikin ulah dulu ninggalin kamu. Gitu. Kita cek zodiac, ya. Ada Leo, ada Cancer, Taurus, Gemini, Aries, Aquarius. Bottom of the deck-nya ada Capricorn. Ini shell nama. Ada L, ada E, ada C, ada T, ada B. Ada R, Z, G, U, V, N, Y. Bottom of the deck-nya I. Kemudian ada angka 18, 31, 13, 7, 29, 20, 30, 21, 6, 22. Bottom of the deck-nya 19. Kita baca buku. Kemarin sudah di halaman berapa? Ini dia. Sekarang kita masuk ke 5, 6. Berusahalah semaksimalnya, bila gagal masih melekat dalam dirimu, maka berusaha lagi sekeras-kerasnya. Temui kesuksesanmu dengan segala senyum dari seluruh keringat. Sebab tidak ada yang gagal dari berusaha. Yang gagal itu hanyalah hasil. Jangan menunda usaha untuk menunda datangnya hasilmu. Ketika kau sukses, nanti tidak akan ada orang yang benar-benar paham prosesmu dalam berjuang. Mereka hanya melihat hasil dari jerih payahmu karena tidak sedikit dari manusia berpikir bahwa kau tenang-tenang saja dalam mencapainya. Percayalah akan ada manusia yang merasa insecure atas kesuksesanmu. Maka kau tak perlu menanamkan rasa insecure melihat manusia lain meraih keberhasilannya sebab kau tidak pernah tahu seberapa butir keringat yang ia teteskan guna mencapai kesuksesannya itu. Yang kau lihat sepenuhnya hanyalah hasil yang kau tidak ketahui. Seluruhnya adalah cara untuk berhasil. Itu dia. Satu lagi. Pendam, iri agar hati tak tersakiti. Tidak ada manusia yang benar-benar nyaman atas hidupnya bila masih ingin menyamai hidup manusia lain yang tidak ditakdirkan untuknya. Karena yang sesungguhnya mereka usahakan bukan mencari kebahagiaan. Yang mereka usahakan hanyalah memuaskan nafsu. Itu dia ya. Ai-ai aku semua. Ridingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.